Paketnya murah banget, tidak sampai 7 juta, yaitu hanya dijual Halo guys, balik lagi di channel youtube TAS Audio Nah kembali lagi dengan tim imaging gang, kali ini mau membahas lanjutan soal pameran yaitu pameran dari JBL yang akan dilaksanakan di PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 Nah lokasi detilnya nanti akan kita informasikan di video berikutnya tapi kali ini saya mau lebih arahkan ke unboxing produk yang kita gunakan Nah untuk produknya ini sudah saya siapkan, ada di sebelah kiri saya nanti saya mau bedah satu persatu, sebelum kita ngomongin unboxingnya saya mau ngomongin dulu kalau pameran kali ini diselenggarakan langsung oleh JBL jadi dari kantor pusat Indonesia mengajak kita untuk bergabung untuk meramekan acara tersebut Nah barang-barangnya juga semuanya JBL atau barang dari perusahaan JBL Nah ini gak banyak, ada 4 item yang akan kita pasang di dalam mobil demo kita nanti akan dipasang di mobil Pajero Nah di video pertama kemarin sudah ditayangkan informasi dan pemasangan stiker di dalam mobilnya Nah untuk kali ini kita mau perlihatkan sebetulnya sebagus apa, semenarik apa karena branded ya benar-benar terkenal, juga sangat laku di pasaran Nah kalian juga pasti penasaran seperti apa karena diantaranya sudah ada speaker split untuk depan, ada coaxial, ada powernya 4 channel, dan ada aktif subwoofer Nah langsung aja kita slide dulu produknya Oke gak pake lama-lama Sekarang saya mau pindahin dulu barangnya kita bongkar satu persatu Oke langsung aja, ini pilihan pertama yang saya pegang ini adalah speaker jenisnya coaxial Nah kita mau duduk biar lebih enak lagi Si pegel bro, berdiri terus Nah kita lihat dulu sebelum kita bongkar ini club series yaitu club 622 ya kita bisa lihat disini jenisnya ini adalah coaxial atau coaxial Oke ini sudah kebuka ya kita kasih lihat juga di bagian dalam secara detil Nah ini masih di press nih, saya buka juga Oke jadi ini adalah isi dari kardus yang pertama yaitu club 622 tipenya kita coba buka ya Nah ini sekedar pengaman aja atau ring ya ini yang dimaksud speaker coaxial dimana di bagian tengahnya ini dilengkapi dengan twitter Nah kita lihat lebih detail coba Nah kita perjelas ini adalah twitter di bagian tengah dan disini ada mereknya JBL Nah kalau kita lihat bahan dasarnya ini kelihatannya adalah jenisnya poli ya kalau nggak salah nih polipropylen dan belakangnya ya kita bisa lihat juga magnetnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil jadi ideal rangkanya menggunakan jenis bahan seng tetapi dibikin kontur Nah bedanya di dalam speaker coaxial ini sudah dilengkapi dengan kapasitor ya ini untuk cutting frekuensi dari bagian twitternya jadi satu input keluarnya nanti dua input sorry jadi satu input disini nanti keluarnya dipecah dua jadi output ke coaxial konus mid bus dan ke konus twitternya oke ini sudah saya perlihatkan unboxing kali ini unboxing global ya satu paket jadi saya bukan bahas unboxing secara detilnya penjelasannya tetapi lebih ke global aja nah berikutnya saya mau unboxing yang kedua yaitu speaker split untuk bagian depan ini beda lagi ini adalah split ya tipenya adalah klub 602C nah ini beda ya kalau tadi coaxial twitternya ada di tengah ini twitternya ada di luar atau di pisah nah ada juga crossover pasifnya langsung kita buka oke ini saya pisahin dulu nah ini sudah dibuka ya saya keluarkan sebelahnya juga jadi yang satu tetap disini ini sudah saya keluarkan dan perlengkapannya saya kasih lihat dulu ada di satu box ini ada beberapa bracket ya saya gak perjelas saya lebih tunjukkan ke komponen yang mau dipasang nah ini dia nih ini juga masih di press ya masih di press saya harus buka dulu oke ini twitternya imut ya nah imut banget nih nah ini untuk crossover pasif ya nah ini dia nih aduh oke jadi yang tadi adalah coaxial kalau yang ini jenisnya split jadi artinya ada mid-bass ya secara terpisah lalu ada twitter nah twitternya kecil tetapi khasnya tetap gak hilang yaitu warna oranye di bagian dalam dan juga di bagian merek di mid-bassnya nah untuk pasifnya seperti ini ya bagus ya ngedoof-ngedoof sedikit modelnya cukup kokoh dan kita perjelas di bagian magnetnya ya bagian magnetnya seperti ini serinya ada ditulis juga klub 602C nah untuk rangkanya juga sama ya dengan coaxial jadi di speaker ini benar-benar simple banget speaker yang kedua ini yang tadi saya sampaikan ini adalah jenisnya split akan dipasang di bagian depan ya di pintu depan lalu twitternya akan dipasang di pilar nah tetapi akan saya custom ya akan saya custom biar lebih keren sedikit di bagian pilarnya oke langsung aja kita mau unboxing di produk yang ketiga nah ini dia produk selanjutnya ini adalah powernya serinya stage A9004 nah ini bentuknya juga mini ya benar-benar emote banget tetapi wattnya itu sangat ideal 90 watt kali 4 ditulisnya ya bisa dilihat dulu nah langsung dalamnya seperti apa nah benar kan kecil banget ya saya taruh sini dulu ya ini adalah bagian dalamnya nah ini power ini bentuknya sangat mini ya kalau dari ukuran tangan saya gak nyampe satu jengkal untuk lebar dan untuk panjangnya satu jengkal lebih sedikit nah ini ditulisnya adalah 90 watt kali 4 stage A 9004 serta warna oranye ya bilangnya ya warna oranye ini mereknya khas banget ya dari GBL selanjutnya kita lihatin di bagian output ya bagian keluaran speaker nya dan ini bagian strum nah ini bagian input nya ada RCA lalu ada beberapa cutting frequency dan gain bagian belakangnya seperti ini ya keren banget nih power menurut saya sangat mudah pemasangannya nanti akan kita letakkan di bawah bangku nah berarti ini udah produk ketiga yang kita unboxing dan sekarang langsung aja terakhir adalah subwoofer aktif ini subwoofer nya juga keren banget bentuknya unik ya ada power nya bisa dilepas kita lihat yang subwoofer nya nah ini dia ini sedikit lebih besar packaging nya ya terus beratnya juga lumayan nih kalau saya angkat kayaknya bisa sampai hampir 10 kilo bentuknya seperti ini ya rada trapezium ya agak miring dan bagian bawah adalah power nya dan ini modelnya itu nanti ke knockdown langsung nemplok di bagian bawah biar gak penasaran kita beredel sekarang aja ini dia tuh barangnya gak terlalu gede tetapi busanya tebel-tebel jadi tujuannya biar lebih aman di pengiriman tuh kita bisa lihat ke dalam nah ini langsung dulu di bagian power tadi kita bedah dulu keluarkan isinya tuh keren ya power nya keren banget dan ini adalah box subwoofer nya tetetet tuh keren banget bro ini dia kedua produk ini bener-bener menarik banget ya ini biar lebih enak dilihat saya buka dulu aja depan belakang karena bunyi-bunyi nah ini dia nih ini yang pertama ini adalah power guys power nya keren ya tipis disini ada buat pegangan ke dudukan misalkan di lantai atau di papan gitu dan disini ada switch nya nih konektor nya disini nih ini kalau di pencet-pencet juga tenggelam nah kita lihat kanan-kiri seperti ini seperti ini dan nanti akan kita pasang seperti ini ya kasih lihat dulu posisi masangnya seperti ini dia ini ada lubangnya ya tinggal masuk aja lalu kita dorong nah ini udah masuk lalu disini ada drat ada baut kuping cuman saya gak keluarin jadi saya hanya kasih lihat seperti ini nanti posisinya udah langsung seperti ini tuh oke ya kita bisa lihat sebelah samping sini subwoofer nya juga kelihatan di bagian sebelah sini dan kita puter bentuknya sedikit miring ya kayak apa ya bilangnya ya sedikit kayak wajik ya tapi bukan ya sedikit lah miring nah ini bagian sebelah belakang sebetulnya ini bukan subwoofer tetapi ini disebutnya adalah pasif radiator jadi sebelah depan murni subwoofer sebelah belakang adalah pasif radiator nya oke unboxing nya ini bener-bener simple gak saya perdetil satu persatu kegunaannya maupun bahan yang digunakan yang pasti ini keren banget dan dikeluarkan sudah dari 5 tahun yang lalu masih diproduksi karena memang laku keras nah seperti apa nanti hasil suaranya karena kita sedang melakukan instalasi nanti akan saya tayangkan di part 2 pemasangannya sebagian seperti apa sampai di tes denger nah untuk paketnya ini audionya aja adalah paket 6.999.000 gokil banget murah banget oke nanti di pameran kita mau bikin paket digabung lagi dengan head unit kelihatannya ya tapi ditunggu aja yang pasti head unitnya dari Nakamichi karena dari satu perusahaan yang sama tetapi yang lebih diutamakan adalah acaranya JBL jadi kita unboxing produk JBL nya terlebih dahulu nah tentunya kalian kalau kepengen tau nanti suaranya bagaimana dan acaranya kapan jadi langsung dateng aja ke sana karena mungkin besok atau lusa kita sekedar tayangkan tes denger melalui channel youtube kita tapi untuk lebih akuratnya paket tidak sampai 7 juta itu hasilnya bagus atau tidak silahkan hadir atau kalau memang mau belanja langsung sudah dibuka open PO nya nah semoga info ini bermanfaat yang pasti acara akan digelar tanggal 14 sampai 18 bulan ini atau bulan September di PIK 2 nah untuk detail lokasinya kalian bisa lihat link petanya nih ada di deskripsi di bawah atau kalau kurang jelas lagi nih bingung nomor saya ada di bawah sini nih kalian chatting tanyakan nanti kita bisa share log juga terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel kami dukung terus dengan cara komen, subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya